Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel Yang melanjutkan perjalanan dari Zao Feng, titisan Kaisar Beladiri Dan info satu lagi dari Mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya Puncak peringkat 4, Zao Feng dengan lembut bergumam Bahkan 25 tahun yang lalu, dia agak percaya diri dalam bertarung melawan dewa sejati tingkat 5 Ini berarti bahwa, 25 tahun yang lalu, Zao Feng sudah mampu mengalahkan Wei Zhe ini Mungkin aku harus memamerkan kekuatanku sedikit Ekspresi Zao Feng berubah termenung saat dia mulai berpikir Ras spiritual adalah faksi bintang 5 dengan banyak keajaiban dan jenius Banyak dari mereka telah menjadi dewa sejati tingkat 6 Ada beberapa jenius generasi sebelumnya yang sudah menjadi dewa kuno Meskipun Zao Feng mengalahkan Jin Wei dan memamerkan beberapa bakat dan potensinya Dia masih bukan anggota dari ras spiritual dan dengan demikian tidak layak mendapatkan perhatian perlombaan spiritual Jika bukan karena hubungan Zao Feng dengan Zao Yufei, Eselon atas dari ras spiritual mungkin sudah berubah kejam dengan metode mereka Zao Feng tiba-tiba berdiri dan bersiap untuk pergi Pan Hao terkejut melihat Zao Feng berdiri Mereka berusaha memprovokasi kamu Anda tidak pergi ke sana untuk menyetujui pertempuran, kan? Pan Hao segera bertanya Meskipun dia tahu bahwa Zao Feng cukup luar biasa, dia tidak percaya bahwa Zao Feng bisa mengalahkan Wei Zhe Bagaimanapun, Zao Feng hanyalah dewasemu Apakah kamu berencana menjadi kura-kura di cangkangnya? Akan bersembunyi selamanya Saya tidak berpikir bahwa seorang pria yang disukai oleh Zao Yufei akan menjadi pengecut tanpa tulang Cemohan kurang ajar di luar istana tak ada habisnya Pada saat ini, pintu-pintu ke istana kristal sebelum mereka tiba-tiba terbuka Oh, kamu benar-benar berani keluar Di bagian paling depan kerumunan ada seorang pria berkulit hitam dengan tanduk melengkung tumbuh dari bahunya dan wajah yang biadap dan haus darah Orang ini adalah Wei Zhe Sebagian besar penonton adalah murid pinggiran Tetapi ada juga beberapa murid dalam dan murid inti bercampur Ini orangnya Dia tampak sangat lemah Bagaimana dia bisa menjadi pasangan yang cocok untuk Big Bro Wei Zhe? Sejak konferensi berakhir, Zao Feng telah berada di pengasingan dan tidak pernah keluar Dengan demikian, banyak murid belum pernah melihat Zao Feng sebelumnya Jika Anda ingin bertarung, maka mari kita bertarung Zao Feng dengan dingin menatap Wei Zhe Haha, bagus Wei Zhe mulai tertawa tergila-gila Dalam pandangannya, Zao Feng menjadi sombong setelah mengalahkan Jin Wei Jin Wei mungkin memiliki garis keturunan ras spiritual Tapi dia selalu dimanjakan seperti seorang pangeran Dia tidak pernah mengalami cobaan apapun dan kurang dalam kemampuan bertarung yang sebenarnya Bocah ini benar-benar menerima tantangan Dia mencari kematian Petik 2 Ini akan bagus Pada tahap tantangan di area murid pinggiran Saya pikir Anda akan terus bersembunyi di belakang seorang wanita Senyum Wei Zhe kejam dan sadis Wei Zhe juga salah satu pengejar Zao Yufei Tetapi dia keluar pada misi sebelumnya Jadi dia tidak dapat berpartisipasi dalam konferensi Sekembalinya, ia mendengar sepotong berita yang mengamuk Karena alasan ini, setelah mengumpulkan beberapa informasi Wei Zhe pergi mencari Zao Feng Potong pembicaraan kecil Mata Zao Feng dingin ketika mata kirinya diaktifkan Melepaskan niat mata yang menakjubkan Wei Zhe yang santai dan sombong sedikit terkejut Tidak ada dalam laporan intelijennya yang mengatakan apapun tentang Zao Feng Yang bisa menggunakan teknik garis keturunan mata Suara mendesing Sas, kabut umu dan emas yang membingungkan Segera menelan jiwa Wei Zhe Lingkungan Wei Zhe menjadi buram dan tidak jelas Dan dia secara bertahap mulai kehilangan kendali atas tubuhnya Anak ini memiliki pemahaman yang cukup baik tentang teknik mata garis keturunan Wei Zhe menggeram saat dia mengedarkan soul intennya Dengan kekuatan penuh dan dengan cepat pulih Tepat pada saat ini, Wei Zhe merasakan Zao Feng datang dengan serangan ganas dari sisinya Dan dia segera bereaksi dengan meninju dengan kedua tangan Ledakan, buom, bom Bentrokan ini mengirim Zao Feng dan Wei Zhe mundur beberapa langkah Wei Zhe ini memiliki kemauan keras Dia juga seorang pejuang yang sangat kuat Zao Feng mengangguk Dalam domen jiwa, mata dewa memiliki keuntungan yang pasti Tetapi niat jiwa Zao Feng masih beberapa cara dari mencapai tingkat dewa sejati tingkat 4 Untuk alasan ini, teknik garis keturunan mata jiwanya tidak terlalu efektif melawan Wei Zhe Di ujung lain, wajah Wei Zhe membeku sementara benaknya tersentak kaget Dia menyadari bahwa kekuatan dan tubuh fisik Zao Feng praktis pada tingkat yang sama dengan miliknya Wei Zhe telah mencapai tingkat seperti itu dengan menggabungkan teknik pemurnian tubuh Dengan keuntungan dari garis keturunannya sendiri Namun, Zao Feng hanya dewasemu Namun dia juga memiliki fisik yang tangguh Mata Pan Hao yang khawatir langsung terbang terbuka karena terkejut Dia sekali lagi menyadari bahwa dia telah meremehkan Zao Feng Para murid yang menyaksikan juga terkejut Mungkin tidak ada dari mereka yang mengharapkan Pertukaran antara Zao Feng dan Wei Zhe ini menjadi seri Huff, Wei Zhe dengan dingin mendengus saat dia mulai mengedarkan kekuatan ilahi Energi yang suram dan dingin segera mulai menyebar dari tubuhnya Dia meremehkan Zao Feng dalam bentrokan itu Tetapi dia tidak akan memberi Zao Feng kesempatan kedua Buom, bom Di ujung yang lain, tubuh Zao Feng berubah menjadi sambaran petir lima warna yang melesat ke arah Wei Zhe Kecepatan menakjubkan ini membuat semua penonton pucat ketakutan Wajah Wei Zhe berkerut kaget saat dua cakar terbentuk dari Divine Power Yang pekat hitam muncul dan bersiap untuk merebut Zao Feng Kesengsaraan Lightning Eye Flame Pada saat ini, mata kiri Zao Feng berderak dengan kilat putih Semburan Tribulation Lightning yang kuat disertai dengan riak jiwa yang kuat melonjak ke arah Wei Zhe Kakrek, api petir tribulasi bengkok membawa energi jiwa mengerikan meledak di wajah Wei Zhe Ah, pikiran Wei Zhe diliputi oleh rasa sakit Dia mendapat kesan bahwa teknik garis keturunan mata jiwa yang digunakan Zao Feng Pada awalnya adalah teknik garis keturunan mata terkuat Zao Feng Membuatnya terlalu ceroboh Teknik garis darah yang dilepaskan oleh Zao Feng kali ini membuat jiwa Wei Zhe merasa seperti tersambar petir Dan rasa sakit yang menyayat hati terus-menerus menghantam kesadarannya Langit menghancurkan petir suci-suci Zao Feng mengedarkan petir lima warna ke telapak tangan dan menembakkannya ke Wei Zhe Telapak besar petir lima warna mulai terus-menerus mendorong tubuh Wei Zhe kembali Energi lima elemen yang tangguh di telapak tangan terus-menerus menghantam tubuh Wei Zhe Selain itu, lima elemen angin petir teknik Zao Feng telah mencapai tingkat akhir Jadi dia telah berhasil menggabungkan energi petir tribulation ke kekuatan ilahinya Meningkatkan kerusakan yang bisa ditimbulkannya Ledakan Buom Bom Tubuh Wei Zhe terlempar ke barisan batas di sekitar tahap tantangan Tetapi kekuatan dari petir lima warna masih belum menghilang dan terus menekan Wei Zhe Ah, ceritan kesakitan Wei Zhe begitu buruk sehingga mereka membuat para murid yang menyaksikan gemetar ketakutan Gedebuk Setelah beberapa saat, tubuh Wei Zhe jatuh ke tanah Daerah itu masih mematikan dengan tidak ada suara Dalam bentrokan pertama, keduanya berada di tingkat yang sama Tetapi dalam bentrokan kedua, Zao Feng benar-benar menghancurkan Wei Zhe Bagaimana dia bisa sekuat ini? Beberapa murid pinggiran menelan air liur mereka Ketika pikiran mereka mencoba untuk mencerna apa yang baru saja mereka lihat Beberapa saat yang lalu, mereka tepat di luar istana Zao Feng, mengejek dan mengejeknya Sangat kuat, dia benar-benar mengalahkan Wei Zhe Pan Hao dengan gembira berteriak Meskipun dia hampir tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam pertempuran itu Yang penting adalah bahwa Zao Feng telah mengalahkan Wei Zhe Zao Feng melompat dari panggung dan pergi Teknik mata garis darah pertamanya dimaksudkan untuk dengan sengaja menipu Wei Zhe Dengan membiarkan penjagaannya lengah Dia kemudian menggunakan tribulation lightning eye flame untuk melukai dan dengan cepat mengalahkan Wei Zhe Beberapa indera ilahi yang kuat sedang mondar-mandir di langit di atas ras spiritual Dia berhasil mengalahkan Wei Zhe Kekuatan anak ini setidaknya memiliki dewakuasi peringkat 4 Keajaiban dewakuasi terkuat dari ras spiritual juga hanya dewakuasi peringkat 4 Ada pun jenius dewakuasi dari Tanah Suci Kehidupan Zona Ziling Dewakuasi Guanlong Ia telah mencapai kekuatan dewakuasi dewa peringkat 4 30 tahun yang lalu Mengingat bahwa itu 30 tahun yang lalu Kuasi Dewa Guanlong mungkin sekarang memiliki kekuatan dewakuasi peringkat 5 Dia mengandalkan teknik garis keturunan untuk menyelinap menyerang Sementara Wei Zhe bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan garis keturunannya Atau bahkan mengeluarkan senjata suci Jika Wei Zhe telah berjaga-jaga, hasilnya tidak akan seyakin itu Rasa ilahi yang kuat lainnya dengan dingin berdenyut Bagaimanapun juga, anak ini benar-benar sangat kuat Dia bisa dibandingkan dengan dewa semu yang terkuat dari ras spiritual Suara jiwa lain yang agak ceria mencatat Roh mengambang dewa kuno, Anda adalah Tuan Zhao Yufi Anda tidak bisa berpihak padanya pada saat seperti ini Beberapa indera ilahi yang kuat sedang melakukan diskusi di langit Singkatnya, orang ini memiliki kekuatan dan potensi yang layak Akan lebih baik jika dia bisa tetap dengan ras spiritual Tetapi dia masih orang luar dan garis keturunannya terlalu rendah Petik 2 Mereka diam-diam mendiskusikan bagaimana menghadapi Zhao Feng Tetapi kekuatan yang dia tunjukkan tadi telah mengumpulkan minat mereka Jika mereka bisa membuat kompromi dengan Zhao Feng untuk membuatnya melepaskan Zhao Yufi Tetapi juga tetap dengan ras spiritual untuk melayani itu Tidak ada hasil yang lebih baik Berita Zhao Feng mengalahkan Wei Zhe di tahap tantangan pinggiran dengan cepat menyebar Wei Zhe benar-benar kalah dari Zhao Feng Pria yang di pihak Zhao Yufi sebenarnya sekuat ini Mayoritas orang terpana dengan kekuatan Zhao Feng yang luar biasa Murid inti dari ras spiritual semuanya tertekan dan geram Wei Zhe juga seorang murid inti Tetapi dia kalah memberikan pukulan bagi martabat semua murid inti Huff! Si bodoh itu Di istana kristal biru tua, Zhang Yutong memiliki ekspresi pucat Tiba-tiba, mata Zhang Yutong berpaling seolah dia memikirkan beberapa ide Dia kemudian meninggalkan istananya Sementara itu, Zhao Yufi juga mengetahui bahwa Zhao Feng telah mengalahkan Wei Zhe Tetapi reaksinya agak terkendali dan dia menunjukkan sedikit kegembiraan Bahkan jika Zhao Feng mengalahkan Wei Zhe dan memiliki potensi yang layak Dia masih orang luar untuk ras spiritual Jika Zhao Yufi menikah dengan dewa sejati yang kuat milik pihak lain dari ras spiritual Ia akan dapat menenangkan konflik internal dari ras spiritual Jika dia dinikahkan dengan vaksi bintang lima dari Ziling Zone Aliansi pernikahan akan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengintimidasi ras emas berkobar Apa yang bisa dibawa Zhao Feng, orang luar, ke meja? Setelah mengalahkan Wei Zhe, Zhao Feng pergi ke aula misi dan mengambil misi sederhana Setelah menyelesaikan misi ini, dia kembali ke kediamannya dan melanjutkan pengasingannya Tetapi setelah hanya beberapa hari, seseorang mulai berteriak di luar istananya Murid inti Zhang Zheue mengeluarkan Anda surat tantangan Waktu dan tempat untuk Anda putuskan Dengan sapuan Divine Sense-nya, Zhao Feng menyadari bahwa Zhang Zheue ini adalah dewa sejati tingkat lima Zhang Zheue pergi begitu dia selesai mengantarkan surat tantangan Zhao Feng mengabaikannya dan melanjutkan pengasingannya Tapi tidak lama kemudian, murid inti lainnya datang dan menurunkan surat tantangan Murid inti ini juga peringkat lima dewa sejati Ekspresi Zhao Feng berubah muram ketika ia mulai menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi Selama beberapa hari berikutnya, lebih banyak murid inti mengirimkan surat tantangan ke depan pintu Zhao Feng Suatu hari, murid inti Zhang Yutong secara pribadi datang ke istana Zhao Feng Zhao Feng, saya Zhang Yutong Saya memberi Anda tantangan Senyum menyeramkan menggantung di bibir Zhang Yutong dan matanya dingin dan keras Para murid pinggiran terdekat langsung mulai mengobrol satu sama lain Zhang Yutong adalah dewa sejati tingkat enam dan tubuhnya mengandung garis keturunan ras spiritual Peringkat enam dewa sejati dari faksi-faksi biasa-biasa saja tidak cocok untuknya Di kediamannya, Zhao Feng pura-pura tidak mendengar Menamparkan, Zhang Yutong melempar surat tantangannya dan pergi Kurang dari setengah bulan kemudian, setumpuk kecil sepuluh beberapa surat tantangan muncul di depan pintu Zhao Feng Para penantang terlemah adalah dewa lima benar, dan ada juga beberapa dewa benar peringkat enam Beberapa surat tantangan bahkan datang dari faksi selain ras spiritual Tempat pemandangan baru telah muncul di daerah murid pinggiran dari ras spiritual Setumpuk surat tantangan muncul di depan istana yang tampak biasa Penantang terlemah dalam tumpukan ini adalah dewa lima benar, tetapi ada juga dewa benar peringkat enam Beberapa tantangan bahkan telah dikeluarkan oleh orang-orang dari faksi lain Di istana ini, Zhao Feng memiliki sedikit kerutan di wajahnya Ini banyak surat tantangan, dan bahkan ada beberapa dari ranking six true gods Jika Zhao Feng menggunakan semua kartu trufnya, dia yakin bahwa dia bisa bertarung melawan peringkat enam Tetapi kemenangan tidak bisa dilakukan Selain itu, dewa sejati tingkat enam ini adalah murid inti dari ras spiritual, jadi kekuatan mereka tidak bisa diremehkan Bagaimana mungkin orang yang suka Zhao Yufei menjadi murid sampingan belakang? Suara ejekan lain datang dari luar Kakak lu, kamu tidak tahu Orang ini ingin mengejar Zhao Yufei tetapi tidak memiliki cara lain selain naik dari murid pekerja Hanya dengan susah payah dia berhasil dipromosikan menjadi murid pinggiran, janda seorang pengamat Dari suara itu, Zhao Feng bisa tahu bahwa ini adalah Jin Wei Haha, menarik Pria yang disukai Zhao Yufei, lu ini juga ingin menantangnya Pemuda dengan nama keluarga lu ini tertawa terbahak-bahak saat dia melemparkan surat tantangan Murid sekeliling sekitarnya semua tercengang Selain ras spiritual dan ras emas berkobar, dua vaksi bintang lima zona zilim lainnya adalah Divine Tree Ocean dan Heaven Sucking Alliance Orang-orang dari dua vaksi ini mempraktekkan dao pemurnian tubuh dan dao pengobatan Ketika seorang ahli pemurnian tubuh yang kuat juga memiliki kemampuan pemulihan dan perawatan tertinggi Mereka akan dapat menunjukkan kemampuan mereka hingga batas maksimal Pemuda lu ini adalah dewa sejati tingkat enam dari samudera pohon ilahi Haha, kakak lu, ayo pergi Tempat ini adalah untuk para murid pinggiran, tidak ada yang lihat di sini Jin Wei tertawa jahat, sempurna Saya juga harus pergi dan membujuk Yu Fei Pemuda lu ini juga salah satu pelamar Zhao Yu Fei Beberapa hari kemudian, dewa sejati pecahnya dari surga Sucking Alliance datang dan melemparkan surat tantangan sendiri sebelum melanjutkan ke area inti dari ras spiritual Ah, Brother Zhao, kamu harus melindungi dirimu sendiri Pan Hao menghela nafas, dia tidak lagi berani memasuki istana Zhao Feng Apakah itu kekuatan atau dukungan, pemilik surat-surat tantangan ini semuanya jauh melampaui Pan Hao Dia khawatir bahwa mengunjungi Zhao Feng hanya akan membawa masalah baginya Setiap satu atau dua hari, surat tantangan lain akan ditinggalkan di depan pintu Zhao Feng Selama proses ini, Zhao Feng tidak pernah muncul Di daerah inti dari ras spiritual, dekat Danau Kristal, hampir 20 murid inti berkumpul, minum dan mengobrol satu sama lain Haha, aku ingin melihat apa yang dilakukan Zhao Feng tentang ini Chin Wei dengan senang hati menghabiskan minimnya dan tertawa riang Dia ingin mempermalukan Zhao Feng dua kali lebih banyak dari yang dia alami Brother Zhang, strategi anda ini benar-benar brilian, dan eselon atas dari perlombaan spiritual tidak menghentikan kita Murid inti lainnya setuju Zhang Yutong tersenyum dan mengangguk Mereka semua telah mengeluarkan tantangan sambil menyatakan akan mengejar Zhao Yufei Ini adalah alasan yang bisa dimengerti Metodenya tidak terlalu ekstrim, dan mereka masih mampu menekan Zhao Feng Ini juga yang diharapkan eselon atas dari ras spiritual Jadi mengapa mereka menghentikannya Selain itu, akankah Zhao Feng memiliki wajah untuk menolak semua surat tantangan ini dari para saingannya dalam cinta Jika Zhao Feng menolak semua tantangan ini, jantung bela diri akan menderita Putri surgawi dari ras spiritual, Zhao Yufei, juga akan menderita pukulan bagi martabatnya Apa hak anak ini untuk mendapatkan bantuan suster Yufei? Remaja lu dengan dingin mendengus Bahkan lebih banyak orang akan mengeluarkan surat tantangan Zhao Feng Jika dia tidak terlalu muda dan masih hanya dewasemu Bahkan kakak laki-laki saya mungkin telah menjatuhkan surat tantangan Jin Wei tersenyum puas Anak itu akan menemukan bahkan dewa 5 benar peringkat 5 sulit untuk dihadapi Apalagi dewa 6 peringkat 6 Jika bahkan dewa kuno mulai menantangnya Sepertinya ras spiritual kita menggertak dia Itu tidak akan baik jika hal seperti itu keluar Zhang Yutong menyipitkan matanya dan tersenyum Dalam beberapa hari lagi, seseorang dari Life Secret Land akan datang Di kediaman pribadi Zhao Yufei, suara renyah dan menawan berbicara dengan keras bagaimana mereka bisa memperlakukan saudara Feng seperti ini Zhao Yufei sangat marah Apa yang bisa dilakukan? Mereka semua mengejar tanganmu Mereka punya alasan untuk menantang Zhao Feng Kong Dai juga menghela nafas Dia sudah mulai menemukan Zhao Feng agak baik ketika dia mengalahkan Wei Zhe Dia memiliki penampilan yang layak dan kekuatan yang mengesankan Yang terpenting, kedua sisi pasangan ini saling tertarik Sayangnya, Zhao Feng tidak memiliki otoritas dan dukungan Dan tidak ada garis keturunan tingkat tinggi juga Dia tidak bisa dibandingkan dengan para murid inti itu Juga tidak bisa membujuk eselon atas dari ras spiritual Aku akan menemukan Tuan, Zhao Yufei yang gigih bersiap untuk pergi Pada saat ini, tekanan seberat dan stabil seperti gunung turun Menyebabkan Zhao Yufei berhenti di jalurnya Tuan, Zhao Yufei berteriak kaget Yufei, ada banyak anggota eselon atas ras spiritual Saya sendiri tidak bisa membuat keputusan tentang masalah ini Roh Dewa Apung Kuno berkata datar Sebenarnya, dia juga menemukan Zhao Feng sangat baik Jika Zhao Feng disukai gadis lain dari ras spiritual Anggota eselon atas mungkin bersedia menerimanya Tapi dia hanya harus menyukai Zhao Yufei Ketebalan darah ras spiritual Zhao Yufei jauh lebih besar daripada murid inti lainnya Ini dikombinasikan dengan kecantikannya yang menakjubkan secara alami Membuatnya Dewi yang dicintai oleh semua orang di zona ziling Aku akan melihat saudara Feng Mata kristal Zhao Yufei tampak mendung Kamu seharusnya tidak ikut campur dalam masalah ini Kecuali kamu akan menolaknya dan menyuruhnya untuk menyerah Roh mengambang Dewa Kuno menghela nafas Dia datang ke sini untuk menghentikan Zhao Yufei Karena ini adalah kehendak bulat eselon atas ras spiritual Jauh di malam hari Tanah ras spiritual masih sama mempesona seperti di siang hari Mem, sens ilahi yang kuat Zhao Feng, yang telah berkultivasi dalam jubah ruang waktu Segera muncul Murid perifer memiliki perlindungan dari ras spiritual Jadi ketika mereka berada di pengasingan Murid inti tidak akan berani untuk menyelidiki mereka dengan panca suci ilahi mereka Dari sens ilahi yang kuat ini yang memindai daerah ini larut malam Zhao Feng sudah bisa menebak identitas pengunjung ini Suara mendesing Sas Seorang sesepuh berjubah hitam tiba-tiba muncul di istana Zhao Feng Senior Zhao Feng bangkit dan membungkuk Meskipun sesepuh berjubah hitam ini tidak memberikan banyak tekanan pada Zhao Feng Dia mengeluarkan aura yang bahkan lebih berbahaya daripada dewa kuno Black Heaven Saya akan berbicara langsung Penatua berjubah hitam dengan apatis menatap Zhao Feng Sedikit kebanggaan di wajahnya Zhao Feng diam-diam mengangguk Kamu sangat kuat Sama dengan dewa kuasi terkuat dari ras spiritualku Tetapi status dan garis keturunanmu sama-sama inferior Kata tetua berjubah hitam itu dengan terus terang Aku tahu Wajah Zhao Feng tanpa emosi Dia tahu pada pandangan pertama untuk apa penatua ini datang Ada terlalu banyak talenta muda mengejar Zhao Yifei Tanpa dukungan atau kekuatan Anda tidak dapat mengalahkan salah satu dari mereka Anda tidak dapat melindungi Zhao Yifei Lanjut penatua Orang-orang yang mengejar Zhao Yifei mungkin memiliki potensi kurang dari Zhao Feng Tetapi mereka semua dari vaksi kuat atau memiliki garis keturunan tingkat tinggi Jika Anda bersedia menyerah pada Zhao Yifei Ras spiritual berjanji untuk memperlakukan Anda seperti murid inti Dan kami juga tidak akan menghalangi Anda jika Anda mendekati gadis lain dari ras spiritual Lanjut sesepuh itu Ras spiritual memiliki banyak murid Dan orang dapat dengan mudah melihat status yang dihormati yang dipegang oleh para murid inti Selain itu, penatua itu juga menyiratkan bahwa Bahkan jika Zhao Feng mengejar dewa kuasi Luoyu Yang hanya sedikit kurang dibandingkan dengan Zhao Yifei Ras spiritual tidak akan ikut campur Kondisi dermawan seperti itu akan cukup untuk membuat pemuda yang tak terhitung jumlahnya dari zona ziling menjadi gila Tetapi sorot mata Zhao Feng tidak berubah Jika Yifei setuju, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan Wajah Zhao Feng tegas Alisnya bahkan tidak berkerut di depan semua godaan eselon atas dari ras spiritual telah diletakkan di depannya Selain itu, fakta bahwa penatua ini telah menemukan bukti yang jelas bahwa Zhao Yifei tidak setuju Dia tahu bahwa Zhao Yifei juga mengalami tekanan yang signifikan Tetapi jika dia tidak setuju, mengapa dia harus menyerah Yang saya tanyakan adalah Anda Tatapan sesepuh berjubah hitam langsung fokus Aura besar dewa kuno perlahan-lahan mulai meresap ke dalam lingkungan Zhao Feng Zhao Feng terkejut Penatua ini hanya melepaskan sebagian auranya Tetapi rasanya seperti gunung yang sangat besar menekan tubuhnya Dan membuatnya tidak mungkin untuk bergerak Dewa kuno ini bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan Pertimbangkan tawaran ini dengan hati-hati Melihat Zhao Feng tidak berbicara Penatua berjubah hitam melemparkan kata-kata ini dan menghilang Puluhan ribu mil di langit Beberapa sen silahi yang kuat berkumpul untuk pertemuan Anak itu menolak Ai, gadis itu Yufei juga sangat keras kepala Aku ingin melihat bagaimana anak ini berurusan dengan surat-surat tantangan itu Anggota Eselon atas dari Ras Spiritual sepakat dalam persetujuan mereka terhadap surat-surat tantangan Mereka percaya bahwa murid inti dari Ras Spiritual telah menjalankan rencana yang luar biasa Aku akan berbicara dengannya lagi setelah beberapa saat Saya yakin itu tidak akan lama sebelum dia hancur di bawah tekanan Masalah surat-surat tantangan benar-benar adalah batu besar yang membebani hati Zhao Feng Jika dia menolak semua orang yang menginginkan cinta Zhao Yufei Apa haknya dia harus bersama dengannya? Sepertinya saya perlu mendorong alam ilahi surgawi secepat mungkin Zhao Feng bergumam Semua orang di Ras Spiritual percaya bahwa ia akan dapat mencapai peringkat paling banyak Tetapi Zhao Feng memiliki kepercayaan diri untuk mencapai peringkat 5 Jika dia berhasil menerobos dan menjadi dewa sejati tingkat 5 Bahkan Ras Spiritual harus menganggapnya serius Selain itu, pada saat itu Kekuatannya akan mengalami transformasi klasik Dan jiwanya akan meningkat dengan cepat Dia bahkan akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan dewa sejati tingkat 6 Kesadarannya tenggelam ke dalam bola emas misterius di dimensi mata dewanya Suara mendesing Saz Zhao Feng muncul di alam mimpi kuno Setelah duduk sendiri bersila di tanah Dia mengaktifkan teknik 5 elemen angin petir dan tubuh petir suci kun emas Ledakan Buom Bom 3 Tribulation Lightning God Crystals melayang di depannya Irisan Tribulation Lightning yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari mereka dan menelan Zhao Feng Lingkungan Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi zona terlarang dari Tribulation Lightning Beberapa hari kemudian, seekor binatang putih kuno berbentuk naga besar Melemparkan cincin interspatial di sebelah Zhao Feng dan pergi Tidak lama kemudian, Zhao Feng membuka matanya dan mengirim pikirannya ke atas ring Tidak buruk, bahkan dewa kuno akan merasa sulit untuk melawan sumber daya seperti itu Mata Zhao Feng berbinar Dia telah memerintahkan Zhao Wan untuk mencari alam mimpi kuno untuk sumber daya budidaya ini Sehingga dia bisa menggunakannya untuk terobosannya Suara mendesing Sas Zhao Feng mengambil semua sumber daya budidaya Riak energi yang sangat besar membuat semua binatang purba di sekitarnya gemetar ketakutan Tanpa kata lain, Zhao Feng mulai dengan gila-gilaan menyerap energi obat dalam sumber daya ini Saat ia mendorong untuk menyelesaikan dua tekniknya Suatu hari, energi Zhao Feng tiba-tiba melonjak Dan tekanan fisik yang menyambar petir menyapu sekelilingnya Bumi bergetar ketika tanah selama 100 mil di sekitarnya meredah Dalam depresi ini, kekuatan petir tribulasi merajalela Kedua teknik akhirnya mencapai penyelesaian Zhao Feng membuka matanya yang cerah Ekspresinya bersinar dengan semangat Sekarang adalah waktu untuk menerobos ke alam ilahi surgawi Zhao Feng bangkit dan mulai menemukan tempat yang baik untuk menerobos Pada saat yang sama, banyak poin penting dan keterampilan yang diperlukan untuk masuk ke alam ilahi surgawi muncul di benaknya Beberapa hari kemudian, Zhao Feng datang ke hutan hitam Pohon-pohon di sini disebut Black Chongia Redwood Cabang-cabang mereka memiliki penampilan duri baja yang biadab dan tidak normal Ada nada dewa kristal berkualitas rendah di bawah hutan ini Ayo kita lakukan di sini Zhao Feng pergi ke pusat hutan ini dan duduk bersila di tanah Suara mendesing Sas, Zhao Feng menghapus beberapa sumber kuno dari dimensi mata dewanya yang berhasil ia tiru Setelah itu, Zhao Feng mengambil setumpuk sumber daya kuno dan mulai menduplikasi mereka Beberapa hari kemudian, seekor binatang buas kuno datang ke sisi Zhao Feng dan menurunkan dimensi antar ruang sebelum pergi Pada saat yang sama, kumpulan sumber daya terakhir telah selesai diduplikasi dalam dimensi mata dewa Aku sekarang memiliki peluang 90% untuk menjadi dewa sejati tingkat 5 Zhao Feng dengan penuh percaya diri menyatakan Langkah pertama dalam menerobos ke tingkat dewa sejati adalah membentuk tahap ilahi Kesadaran Zhao Feng benar-benar tenggelam ke dalam vortex kekuatan ilahi di tubuhnya Cakram besar cahaya lima warna yang bergaris-garis dengan helai petir putih mulai perlahan-lahan berputar di dalam tubuhnya Divine power vortex orang normal hanya akan menjadi pusaran air, tetapi divine power vortex Zhao Feng adalah cakram cahaya lima warna Dari ini, orang bisa melihat seberapa kuat dan kental vortex daya ilahi Zhao Feng adalah Lima elemen kesengsaraan besar kekuatan ilahi yang dihasilkannya juga sangat kuat Berdengung, bas, petir lima warna diambil dari pusat vortex divine power Zhao Feng dengan cepat berhasil membuat struktur persegi panjang Ada sembilan peringkat dewa sejati, dan setiap peringkat adalah tahap ilahi Tahap ilahi terendah harus sangat stabil dan tangguh Kalau tidak, itu tidak akan mampu menanggung beban tahap ilahi berikutnya Menubuatkan bahwa seseorang tidak akan pernah bisa menjadi dewa kuno pangkat sembilan tingkat Pembentukan tahapan ilahi membutuhkan penggalian energi dari vortex kekuatan ilahi serta kekuatan dan potensi seseorang Berdengung, bas, aliran menakjubkan dari petir lima warna terus melonjak keluar dari divine power Perlahan-lahan mengisi tahap ilahi pertama melalui metode konstruksi yang unik Aku tidak bisa gegabuah dengan tahap ilahi pertama Pikiran Zhao Feng sepenuhnya terfokus pada pembentukan tahap ilahi Tahap ilahi pertama adalah sangat penting Dia bahkan menambahkan energi kehidupannya sendiri dan energi garis keturunan ke dalam tahap ilahi Pada saat yang sama, berbagai jenis sumber daya kultifasi mulai muncul dari dimensi antar ruang di depan Zhao Feng Sumber daya berharga ini sebagian besar adalah harta kultifasi yang mengandung kekuatan lima elemen Tetapi beberapa secara khusus dimaksudkan untuk membentuk tahap ilahi Suara mendesing Suara mendesing Ses Energi dalam bahan-bahan ini dengan cepat terkuras dan diserap ke dalam tahap ilahi Zhao Feng menghabiskan satu bulan penuh membentuk tahap ilahi pertama Selama proses itu, ia terus-menerus menggunakan mata spiritual dewa untuk mengordinasikan pembentukan tahap ilahi Dan juga memeriksa setiap inci darinya, sehingga jumlah cacat dalam tahap ilahi ini dapat diminimalkan Peningkatan kekuatan yang aku dapatkan dari menyelesaikan teknik lima elemen angin petir dan tubuh petir suci kun emas Jauh lebih dari yang aku bayangkan, aku bahkan mungkin memiliki peluang 10% untuk menjadi dewa sejati tingkat 6 Zhao Feng mulai berspekulasi saat dia mengamati pembentukan tahap ilahi Pikiran ini membuat napasnya menjadi sedikit tergesa-gesa Dia bahkan belum pernah mendengar ada orang yang bisa langsung mencapai peringkat 6 Tapi sekarang, Zhao Feng tampaknya memiliki peluang kecil untuk melakukannya Di dunia luar, seseorang akan mengantarkan surat tantangan baru di depan pintu Zhao Feng setiap beberapa hari Dia sudah di dalam sana selama 2 bulan sekarang Kurasa dia tidak berani keluar Dia mungkin berencana bersembunyi di sana selamanya untuk menghindari itu semua Beberapa murid peripheral melihat bahwa Zhao Feng belum keluar dalam 2 bulan Dan menjadi cukup berani untuk mengejeknya dengan berani Jika dia tidak pernah keluar, maka setelah 10 bulan, dia akan diusir dari ras spiritual Seorang murid batin yang kebetulan lewat dengan dingin tertawa Murid peripheral harus menyelesaikan misi setiap bulan Namun, beberapa murid pinggiran, karena mereka dalam kultivasi terpencil atau memiliki keadaan unik lainnya Tidak dapat melakukan misi ini Ras juga telah mempertimbangkan hal ini dan memungkinkan misi wajib untuk didorong kembali Tetapi misi ini bisa ditunda paling lama hanya 1 tahun Jika Zhao Feng tidak memberikan kontribusi apapun untuk ras selama setahun, ia akan diusir Sebenarnya, mayoritas murid pinggiran menghabiskan beberapa tahun di pengasingan Tetapi mereka selalu menyelesaikan misi mereka terlebih dahulu Namun, Zhao Feng tidak tahu dia bisa melakukan itu Tiba-tiba, surga bumi Yuanqi di sekitar istana Zhao Feng mulai berdenyut tanpa bisa dijelaskan Pusaran air besar tapi lemah mulai terbentuk dengan istananya sebagai pusat, menyerap irisan surga bumi Yuanqi Pada saat yang sama, gambar persegi panjang tampaknya terbentuk di atas pusaran air besar ini Ini adalah membentuk tahap ilahi, menerobos untuk menjadi dewa Murid batin berkata dengan kaget ketika dia mengangkat kepalanya Dia menerobos ke alam ilahi surgawi Berita ini segera menyebar ke daerah sekitarnya, menyebabkan banyak murid pinggiran berkumpul Sepertinya tangan Zhao Feng telah dipaksa, jadi dia mulai menerobos ke alam surgawi ilahi Hah, jika dia bisa mengalahkan Wei Zhe, maka dia bisa membuat rang for true god paling banyak Itu berarti dia masih tidak bisa berurusan dengan surat-surat tantangan ini Para murid pinggiran mulai mengobrol satu sama lain Itu tidak benar, mengapa fenomena dari menerobos ke alam surgawi-surgawi begitu lemah Murid batin cepat pergi Di tepi dano kristal, Zhang Yutong memberikan senyum lucu setelah mendengar berita itu Kakak Zhang, ada apa? Pemuda lu dari semudera pohon ilahi segera bertanya Zhao Feng saat ini menerobos ke alam ilahi surgawi Senyum Zhang Yutong berubah menjadi jahat Semua orang tercengang oleh kata-kata ini, dan kemudian mereka mulai tertawa Apakah dia pikir dia akan menjadi pasangan yang cocok untuk kita setelah dia menjadi dewa? Sepertinya aku tidak punya pilihan lain selain menerobos ke alam surgawi-surgawi untuk meningkatkan kekuatannya Beberapa murid inti mulai mencemoh Zhao Feng dalam hati merasa agak bangga Ayo pergi Karena Zhao Feng telah memilih untuk menerobos ke alam ilahi surgawi Itu berarti, begitu dia berhasil, dia akan menerima tantangan kita Zhang Yutong tiba-tiba bangkit Brother Zhang, kamu terlalu memikirkannya Tampaknya bagi aku bahwa dia menggunakan tanah ras spiritual untuk menerobos ke alam surgawi ilahi Setelah dia berhasil, dia akan meninggalkan ras spiritual sendirian Seorang murid inti berkomentar Setelah itu, para murid inti yang dikumpulkan di tempat ini bubar Kembali di daerah pinggiran, kerumunan yang berkumpul di luar istana Zhao Feng semakin besar Tangan Zhao Feng telah dipaksa Tetapi bahkan jika dia menerobos ke alam ilahi surgawi Dia tidak akan bisa lepas dari dilemanya Zhao Langi dan sepupunya yang lebih muda dengan dingin menatap istana Minggir Banyak murid inti datang Sebuah suara datang dari belakang kerumunan Kerumunan murid pinggiran dan murid dalam dekat istana Zhao Feng segera tersebar Murid inti tiba segera setelah itu Jadi, dia membobol alam surgawi ilahi di dimensi lain Alis Zhang Yutong terangkat saat dia dengan santai mencatat Fenomena duniawi yang dihasilkan dengan menerobos ke alam surgawi-surgawi sangat besar Tetapi hanya ada pusaran air Yuan Qi yang agak samar di sekitar istana Zhao Feng Sementara gambar tahap ilahi sangat lemah Ini adalah bukti bahwa Zhao Feng menerobos ke alam surgawi-surgawi di dimensi lain Tapi ini sangat normal Akan terlalu bodoh bagi Zhao Feng untuk mencoba menerobos langsung di kediamannya Jika musuh-musuhnya rela menyingkirkan segala sesuatu untuk direncanakan dan digagalkannya Kegagalannya tidak akan terhindarkan Usahanya akan digagalkan pada langkah terakhir Pan Hao juga tiba Apa yang dia rencanakan di sini Bahkan jika dia berhasil menerobos ke alam ilahi surgawi Dia masih tidak akan cocok untuk semua penantang itu Pan Hao agak khawatir Berdengung Bas, pusaran air Yuan Qi dua kali lipat sebagai tahap ilahi kedua mulai terbentuk Peringkat dua dari alam ilahi surgawi Zhang Yutong berkata dengan lembut Yufei, Yufei, Zhao Feng menerobos ke alam surgawi ilahi Kong Dai bergegas ke kediaman Zhao Yufei saat dia berteriak Saudara Feng menerobos ke alam surgawi ilahi Di dalam istana Kristal Ungu Zhao Yufei agak terkejut Tapi dia segera menjadi agak marah Dalam pandangannya Zhao Feng telah dipaksa oleh tekanan ras spiritual untuk menerobos ke alam surgawi ilahi Apa yang coba dilakukan anak ini? Dekat kompleks istana Zhao Yufei Dewa apung-dewa kuno bergumam pada dirinya sendiri Perasaan pertamanya adalah bahwa karena Zhao Feng menerobos ke alam surgawi ilahi untuk meningkatkan kekuatannya Ia menolak kompromi dan memilih untuk melawan Tetapi bahkan jika Zhao Feng mencapai peringkat empat, dia masih akan tidak cocok untuk penantangnya Mungkinkah anak ini percaya diri dalam mencapai peringkat lima? Sebuah ide berani melayang ke permukaan pikiran dewa-dewa apung kuno Dia telah hadir untuk pertempuran Zhao Feng dan Wei Zhe Dia selalu merasa bahwa Zhao Feng menyembunyikan banyak kekuatannya Menguasai Pada saat ini, Zhao Yufei datang ke pintu masuk istananya Dia tahu bahwa tuannya ada di dekatnya untuk menghentikannya pergi menemui Zhao Feng Pergi, roh apung dewa kuno dengan datar menyatakan Kuis Zhao Yufei berubah menjadi aliran cahaya ungu yang menghilang ke Cakrawala Pada saat yang sama, sosok dewa-dewa apung kuno menghilang ke angkasa Di luar istana Zhao Feng, pusaran air Yuan Qi semakin besar Secara bertahap tumbuh lebih nyata dan perlahan-lahan diwarnai dengan lima warna Dua gambar di fine stage juga perlahan mulai mendapatkan warna Zhao Yufei tiba dalam kilatan cahaya ungu Kakak Feng Zhao Yufei terlihat agak khawatir Sangat cepat, awan mulai berkeliaran dan angin mulai berhembus ketika beberapa keberadaan transcendent muncul tinggi di langit Jika anak ini memilih untuk masuk ke alam ilahi surgawi, apakah itu berarti dia menolak kompromi? Nada dewa kuno berjubah hitam agak dingin Ini adalah ras spiritual dewa kuno yang telah mengunjungi Zhao Feng sebelumnya untuk bernegosiasi dengannya Terlepas dari apa itu, begitu dia berhasil menerobos, masalah ini akan berakhir Roh apung dewa kuno dengan acuh tak acuh berkata Tapi dimensi anak ini agak tidak biasa Ini sangat selaras dengan kerangka bumi langit dari alam dewa kuno yang sungi Dewa kuno yang berbeda menghela nafas heran Buom, bom, pusaran air Yuan Qi 5 warna sekali lagi diperluas Pada saat yang sama, gambar tahap ilahi ketiga perlahan muncul Dia sudah peringkat 3, diliputi energi 5 elemen yang tangguh Sungguh tahap divine yang tangguh Mata dewa floating spirit kuno melintas Dengan pengalamannya, dia bisa melihat status tahapan ilahi Zhao Feng hanya dengan mengamati gambar-gambar ini Di alam nimpi kuno, divine power vortex Zhao Feng sudah dibelah dua Di atas vortex kekuatan ilahi, 3 tahap ilahi telah dibentuk Tahapan ilahi ini terbuat dari kristal transparan dan mengalir dengan cahaya Sementara rune yang dalam dan misterius yang tampaknya mengandung dao besar mengalir di sekitar mereka Lanjutkan, tahap keempat Tiga tahapan ilahi dalam tubuh Zhao Feng tiba-tiba meledak dengan kilat lima warna Saat mereka berusaha untuk membuat garis besar untuk tahap ilahi keempat Tetapi pada saat ini, dia berhenti sejenak Fokus Zhao Feng agak dialihkan Ini adalah ekspresinya berubah karena terkejut Dia telah menemukan bahwa beberapa helai rambut kemasannya yang mulai pudar mulai berubah warna Untayan rambut tampaknya memiliki kehidupan mereka sendiri Menari dengan anggun di udara Rambutnya perak, tetapi bergeser di antara merah, kuning, hijau, biru, hitam Pergeseran antara setiap warna itu halus dan alami Tentu saja, Zhao Feng tidak berminat untuk mengamati perubahan-perubahan ini dengan hati-hati Dia hanya tahu bahwa ketika dia berada di tahap penting untuk membentuk tahapan ilahinya Mata spiritual dewanya juga mengalami transformasi Apa yang aku lakukan? Zhao Feng cukup khawatir Berdasarkan pengalaman masa lalunya Transformasi mata spiritual dewa sangat mungkin membuatnya tertidur Dan tidak ada jaminan berapa lama ia akan tidur Dia sudah membentuk tiga tahapan ilahi Jika transformasi mata spiritual dewa membuatnya tertidur pada tahap penting Itu akan menjadi berita buruk Jika dia gagal dalam membentuk tahap ilahi Dia akan dipaksa kembali ke awal Dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih Namun, tekanan ras spiritual membebani dirinya Dia perlu menerobos ke alam ilahi surgawi untuk menyelesaikan ancaman ini Setelah ragu-ragu sebentar Zhao Feng memutuskan untuk terus menerobos Berdasarkan pengalaman masa lalunya Warna rambutnya yang berubah adalah tanda transformasi mata kiri dewanya Tetapi transformasi yang sebenarnya hanya akan terjadi kemudian Aku harus menyelesaikan menerobos sebelum mata dewa berubah Mata Zhao Feng bersinar dengan tekat Di luar istana, kecepatan di mana pusaran lima warna dan tahap ilahi menyerap Yuanqi Tiba-tiba melambat Perubahan ini adalah kekhawatiran besar penonton Mungkinkah ini berakhir? Hanya tiga tahapan ilahi Heh, sepertinya hanya itu yang dia miliki Meskipun dia bisa mengalahkan dewa sejati tingkat 4 Potensinya terbatas Beberapa murid inti mulai mengejek Zhao Feng Sebagian besar murid inti ras spiritual semua mampu membentuk tiga tahap ilahi Tidak, ini tidak mungkin semua Di kejauhan, Zhao Yufei percaya pada Zhao Feng Tiga tahap ilahi tidak bisa menjadi akhir Pada saat ini, gambar tahap ilahi lainnya muncul di atas istana Panggung ilahi keempat, kerumunan gempar Mampu mengalahkan peringkat empat dewa sejati tidak berarti bahwa seseorang dapat membentuk empat tahap ilahi Tetapi membentuk empat tahap ilahi berarti bahwa seseorang sangat berbakat Di langit, para dewa kuno juga tampak agak terpengaruh Anak ini mungkin tidak memiliki garis keturunan tingkat tinggi Tetapi potensinya tidak buruk Tempat tahap ilahi ini semua sangat kokoh Setelah mereka terbentuk, dia akan menjadi tak terkalahkan di antara peringkat empat dan mampu melawan peringkat lima Mata tajam para dewa kuno ini bisa menilai apa yang sedang terjadi melalui fenomena buram ini Pada saat ini, beberapa sosok muncul di dekat kerumunan Itu adalah orang-orang dari Life Secret Land Kerumunan segera memperhatikan tiga murid muda yang telah muncul Memikirkan bahwa Brother Siahu akan menghormati kami dengan kehadiranmu Murid inti terdekat segera pergi untuk menyambutnya Life Secret Land adalah vaksi penguasa zona ziling Bahkan ras spiritual harus menundukkan kepalanya ke vaksi ini Kelompok tiga orang ini dipimpin oleh seorang pria muda dan berotot mengenakan jubah hijau muda yang bersih dan sederhana Dua mata hijau gelapnya berkilau seperti kristal Apa yang sedang terjadi di sini? Lelaki berotot itu bertanya sambil menatap kaget ke istana Zhao Feng Orang ini adalah dewa sejati tingkat 6 Siahu dari Life Secret Land Pemegang Eye of Life dan salah satu pengejar Zhao Yufei Brother Siahu, kamu juga tahu bahwa banyak murid dalam perlombaan spiritual ingin mendekati Zhao Yufei Tetapi anak ini entah bagaimana berhasil memenangkan hati Zhao Yufei Dengan demikian, kita semua mengeluarkan surat tantangan Anak ini tidak memiliki cukup kekuatan Jadi dia bergegas untuk menerobos ke alam surgawi ilahi Zhang Yutong tersenyum ramah Meskipun dia adalah dewa sejati tingkat 6 dengan garis keturunan ras spiritual Dia bukan tandingan Siahu Wu Selain itu, faksi Siahu Wu satu tingkat lebih tinggi dari ras spiritual Saudara Siahu, apakah kamu juga datang untuk menantangnya? Tanya murid inti lainnya Itu tidak perlu Siahu Wu berkata dengan dingin sambil mengalihkan pandangannya ke Zhao Yufei yang jauh Dalam pandangannya, bahkan jika Zhao Feng menerobos ke alam surgawi ilahi Dia masih bukan tandingan bagi semua orang ini dari ras spiritual Jadi campur tangannya tidak perlu Selain itu, Zhao Feng masihlah orang yang disukai oleh Zhao Yufei Jika dia berpartisipasi dalam penghinaan Zhao Feng Dia pasti akan mendapatkan kemarahan Zhao Yufei Itu jauh lebih baik untuk memiliki orang-orang dari ras spiritual mengusir Zhao Feng pergi Sementara dia menghibur dan menenangkan Zhao Yufei Benar, benar Orang tidak penting seperti ini tidak sebanding dengan masalah saudara Siahu Zhang Yutong tersenyum sambil melanjutkan sanjungannya Di langit, dewa kuno dari ras spiritual juga memeriksa tiga orang dari Life Secret Land Tubuh mereka sangat kuat dan mereka juga memiliki kemampuan pemulihan yang mengesankan Mereka hanya membutuhkan beberapa senjata ilahi yang dapat mempertahankan jiwa mereka Agar tidak terkalahkan melawan mereka yang memiliki peringkat yang sama Seperti yang diharapkan dari keajaiban negeri suci Murid inti dari ras spiritual benar-benar tampak lebih rendah dibandingkan Kaboom Surga bumi Yuanqi dalam ras spiritual sangat diserap oleh pusaran air lima warna Dan diangkut ke tubuh Zhao Feng di alam mumpi kuno Pada saat yang sama Vena dewa kristal berkualitas rendah di bawah Zhao Feng menyediakan sumber surga bumi Yuanqi Dan daya ilahi yang tak berkesudahan baginya untuk diserap Ada pun harta yang dia siapkan untuk terobosannya Mereka sudah lama dikonsumsi Setengah bulan kemudian Tahap ilahi keempat berhasil dibentuk Berikutnya adalah tahap kelima Zhao Feng sangat senang dan khawatir Pada saat ini Sedikit kurang dari setengah rambut emasnya telah menjadi perak Rambut perak ini juga perlahan berubah warna karena menari secara alami di udara Perlahan-lahan menjadi lebih seperti mimpi Mata kirinya juga mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan Bola emas misterius di dimensi mata dewanya dengan cepat berputar dan warnanya juga berubah Bola emas itu berangsur-angsur berubah perak sementara cahaya lima warna seperti mimpi Dan tidak jelas berdesir di permukaannya Seolah-olah bola kecil ini berisi cairan seperti mimpi Ketika garis besar tahap ilahi kelima terbentuk Dunia luar dilemparkan ke dalam kegemparan Tahap ilahi kelima Bocah ini benar-benar berani Haha, jika kamu mulai membentuk tahap ilahi tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya Semua upaya sebelumnya akan sia-sia Beberapa murid mulai tertawa Namun, mereka juga agak iri Mereka iri pada keberanian Zhao Feng untuk membentuk tahap ilahi kelima Iri bahwa dia bahkan bisa menghasilkan bentuk baru dari tahap ilahi kelima Huff, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri Xiaowu mendengus dingin Hanya dewakuasi terbaik dari tanah suci yang bisa mencapai peringkat lima Seperti dewakuasi kehidupan tanah suci Guanlong Haha, bocah ini mungkin akan gagal Setiap upaya yang gagal untuk menerobos ke alam surgawi ilahi Akan mengakibatkan hilangnya potensi Dia akan lumpuh Zhang Yutong tersenyum Jika dia gagal masuk ke alam ilahi surgawi Zhao Feng tidak akan memiliki wajah untuk tetap dalam ras spiritual Di langit, dewa kuno yang mengamati semuanya menghela nafas Selama Zhao Feng bersedia berkompromi, ras spiritual bisa memberinya dukungan penuh Dan itu bahkan tidak akan menjadi masalah jika dia menyukai dewa semu Luoyu Tapi sekarang, itu semua tidak mungkin Dewa kuno berjubah hitam memberikan senyum apatis Ai, aku harap dia bisa berhasil Dewa-dewa kuno dewa apum menghela nafas Dalam pandangannya, Zhao Feng sedang bertaruh Jika dia bisa mencapai peringkat lima Ras spiritual tidak akan bisa mengganggu hubungannya dengan Zhao Yufei Tetapi jika dia gagal, itu berarti dia tidak cocok untuk Zhao Yufei Mem, dewa kuno mendekat Dewa kuno ras spiritual segera mulai dengan waspada melihat kekejauhan Blurum, awan ungu mendidih dihubungkan bersama dengan awan tebal Yang mengaburkan dewa kuno dari ras spiritual Tuan yang baik, siapakah kamu? Untuk tujuan apa kamu datang ke ras spiritualku? Dewa kuno berjubah hitam bertanya dengan ekspresi tegas dan bermartabat Dia bisa melihat bahwa ini adalah dewa kuno Valet Knight Rache The Valet Knight Rache berada di peringkat ke-29 di antara 10.000 ras kuno Jauh di bawah ras spiritual Aku naga malam dewa kuno dari Valet Knight Hall di Gulom Zone Ancient God Knight Dragon mengirim pesan Aku tidak akan menyembunyikan kebenaran darimu Dalam mengejar seseorang, aku datang ke Ziling Zone Orang ini telah melakukan kejahatan mengerikan di Gulom Zone Bahkan memenjarakan banyak keajaiban di Valet Knight Hall ku Mata dewa malam naga kuno bersinar dengan kebencian Saat dia mengarahkan pandangannya ke istana Zhao Feng Dia, ras spiritual dewa-dewa kuno terkejut Zona Ziling dan zona Gulom sangat jauh satu sama lain Sehingga mereka benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di zona Gulom Namun, bagi Zhao Feng telah membuat kekacauan di zona Gulom benar-benar luar biasa Jika ras spiritual menyerahkan anak ini kepada aku Valet Knight Hall akan menjadi efektif berkatnya Ancient God Knight Dragon dengan jujur mengajukan permintaannya sambil menjanjikan kompensasi Ras spiritual dewa kuno mulai berpikir Meskipun Valet Knight Rache lebih rendah daripada spiritual Rache Itu juga faksi bintang 5 Selain itu, hadiah yang ditawarkan oleh naga malam dewa kuno bernilai ratusan ribu untuk Zhao Feng Namun, jika mereka hanya menyerahkan seorang murid ras spiritual Mereka akan mengecewakan semua murid lainnya dan benar-benar kehilangan kepercayaan Zhao Yufi Aku tahu semua kekhawatiranmu Tetapi setelah Zhao Feng menerobos, dia harus pergi untuk misi Sangat tidak aman di dunia luar dan kecelakaan tidak bisa dihindari Dewa malam naga kuno memberikan senyum menyeramkan Ras spiritual dewa kuno secara alami tahu apa yang dia maksud Selama mereka setuju, dewa malam naga kuno diam-diam akan membunuh Zhao Feng Dan tidak melibatkan mereka dalam masalah ini Ras spiritual dewa kuno memiliki pandangan termenung di mata mereka Ketika mereka mulai membahas masalah ini Zhao Feng selalu menjadi masalah Sekarang dia mengambil risiko dalam mencoba untuk peringkat 5 dewa sejati Dan sangat mungkin gagal Mengapa tidak menggunakannya dalam pertukaran dengan dewa malam naga kuno Kita bisa menyingkirkan Zhao Feng sementara juga mengakhiri kekeras kepalaan Zhao Yufi Mata dewa kuno berjubah hitam dengan dingin berbinar Ini agak tidak pantas Roh apung dewa kuno keberatan Aku merasa bahwa Zhao Yufi lebih cocok dengan life-life lens Yahuu Zhao Feng ini terlalu impulsif Bagaimana dia bisa mencoba untuk peringkat 5 Dewa kuno lainnya tidak langsung menjawab Tetapi mereka setuju dengan dewa kuno berjubah hitam secara tidak langsung Tetapi pada saat ini, keributan datang dari bawah Tahap ilahi kelima hampir selesai Tidak mungkin, Zhao Feng benar-benar memiliki kemampuan untuk membentuk 5 tahap ilahi Banyak murid tercengang dan mulai meragukan hasil ini Tahap ilahi kelima hampir selesai Tapi bagaimana? Zhang Yutong sangat terkejut sehingga dia tampak hampir gila Gambar tahap ilahi kelima berada di ambang penyelesaian Langsung mencapai peringkat 5 adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh keajaiban kuasi dewa dari tanah suci Bahkan ras spiritual dewa-dewa kuno di langit tidak berani mempercayai fakta ini Sementara itu, dewa kuno naga malam memiliki ekspresi yang sangat suram Niat membunuh di matanya hampir nyata Potensi Zhao Feng melanda ketakutan ke dalam hatinya Jika dia dibiarkan dewasa, dia akan menjadi ancaman besar bagi Valet Night Hall Dia harus dibunuh Di alam mimpi kuno, bibir Zhao Feng melengkung menjadi senyum Tahap divain kelima hampir selesai Tapi aku tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membentuk tahap divain keenam Zhao Feng merasa agak kasihan Semua perhatiannya ada pada tahap ilahi saat ia perlahan menyelesaikan tahap ilahi kelima Namun, pada saat ini, bola misterius dalam Gatai Dimensionnya mulai berputar dengan kecepatan yang luar biasa Sebuah cahaya seperti mimpi multiwarna telah terbentuk di dalamnya Saat cahaya seperti mimpi ini merembes keluar dari bola Zhao Feng merasakan sakit mental yang intens dan jatuh pingsan Di luar, pusaran air lima warna besar dan tahap ilahi kelima masih membentuk di atas istana Zhao Feng tiba-tiba menghilang Kejadian ini membuat mata semua orang di dekatnya terbang terbuka lebar karena terkejut Ini, apa yang terjadi? Fenomena dari menerobos ke alam surgawi-surgawi tiba-tiba menghilang Kerumunan yang kaget dan hiruk pikuk itu segera menjadi bisu Zhao Feng jelas berada di puncak pembentukan tahap ilahi kelima Tapi mengapa fenomena duniawi tiba-tiba menghilang? Tapi semua orang dengan cepat memahami bahwa Zhao Feng hampir pasti gagal dengan terobosannya Haha, seperti yang kukatakan, tidak mungkin bocah itu bisa berhasil Langsung mencapai peringkat lima adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh keajaiban terbaik dari tanah suci Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri Zhang Yutong yang gugup langsung menghela nafas lega Jika Zhao Feng benar-benar berhasil mencapai peringkat lima Dia akan berada pada tingkat yang sama dengan jenius dewa semu dari tanah suci Dalam hal itu, Eselon atas dari ras spiritual tidak akan lagi mencoba untuk menghentikannya Dari memiliki hubungan dengan Zhao Yufi Tapi Zhao Feng gagal Zhang Yutong tersenyum dingin Itu tidak benar Jika pembentukan tahap divine gagal Satu tahap divine setelah yang lain akan runtuh Tetapi gambar tahap divine kelima menghilang dengan sangat tiba-tiba Mata Xiaowu menjadi gelap ketika dia mulai memeriksa istana dengan hati-hati Tidak mungkin, kakak Feng tidak bisa gagal Di kejauhan, ekspresi Zhao Yufi berantakan Kakak Zhao, ada apa denganmu? Pan Hao juga sangat khawatir Di langit, para dewa kuno yang mengawasi juga tercengang Fenomena duniawi menghilang Apakah dia gagal? Dewa kuno mengerutkan kening Dari fenomena itu, dia bisa mengatakan bahwa Zhao Feng memiliki peluang yang sangat tinggi untuk membentuk tahap ilahi kelima Mengapa fenomena itu tiba-tiba menghilang? Sesuatu yang aneh sedang terjadi Aku masih bisa merasakan pertemuan energi antara tahap ilahi dan dunia Dewa kuno-dewa apung bergumam secara mental pada dirinya sendiri Tetapi dia tidak terlalu yakin, energinya terlalu lemah Di alam mimpi kuno, kesadaran Zhao Feng pingsan setelah mengalami serangan rasa sakit yang hebat Namun, rasa sakit ini hanya berlangsung sesaat Dia tidak sepenuhnya tertidur, dan dia dengan cepat sadar Ini adalah ketika kesadaran Zhao Feng pulih, pikirannya langsung dilanda sok Dia menemukan bahwa jiwa inten tidak lagi di tubuhnya, tetapi telah menyatu dengan rilem mimpi kuno Segala sesuatu dalam kisaran 1 juta mil berada di bawah kendalinya Selain itu, jangkauan kendalinya masih meluas Tidak bagus, tubuhku, panggung ilahi Pikiran Zhao Feng segera fokus pada hutan hitam Dengan jiwanya menyatu dengan alam mimpi kuno, tubuhnya kosong Kekuatan di tubuhnya tidak bisa kemana-mana tanpa arah dari pikirannya Yang berarti bahwa pembentukan tahap ilahinya telah terputus di tengah jalan Mengakibatkan kegagalan pada langkah terakhir Tapi ketika Zhao Feng memfokuskan pikirannya pada hutan hitam Dia langsung tertarik ke rambutnya Rambut itu bersinar perak, tetapi tampaknya mengalir di udara dengan kilau multi warna melamun Zhao Feng kemudian memfokuskan pikirannya pada mata kirinya Kondisi mata kirinya berada dalam kondisi yang sama seperti perak seperti mimpi dengan rambutnya Suara mendesing, suara mendesing, ses Tiba-tiba, kabut warna-warni mulai merembes keluar dari mata kirinya, menelan tubuhnya Pada saat ini, pusaran air Yuan Qi yang sangat besar sekali lagi terwujud dengan tubuhnya sebagai pusatnya Lima tahap divine crystal muncul di atas kepala, gemetar dengan cahaya lima warna Tahap ilahi di bagian paling atas masih hanya sepotong kecil dari penyelesaian Tahap ilahi tidak runtuh Zhao Feng tertegun, bersemangat, tetapi juga sangat bingung Tetapi pada saat ini, dia melihat sesuatu yang membuatnya benar-benar terkejut Tahap ilahi kelima di udara sebenarnya mengisi dan menyelesaikan sendiri Bagaimana ini bisa terjadi? Ciwaku sudah menyatu dengan alam mimpi kuno, jadi bagaimana panggung ilahi dapat terbentuk tanpa pikiranku mengendalikan prosesnya? Dalam keterkejutannya, Zhao Feng mengirim pikirannya ke tubuhnya yang bersilah Ini adalah wajah Zhao Feng membeku kaget Tahap ilahi kelima di atas dan tiannya diselimuti kabut melamun Pada saat ini, kabut mimpi ini menyerap energi lain di tubuhnya dan perlahan-lahan menggabungkannya ke tahap ilahi kelima Kekuatan mata dewa membantu aku membentuk tahap ilahi Ini adalah kesimpulan yang dicapai Zhao Feng setelah beberapa pemikiran Dia juga merasakan bahwa dia tampaknya telah menjadi lebih harmonis menyatu dengan dunia rilem mimpi kuno Perasaan ini seperti dunia telah menjadi bagian dari tubuhnya selama ini Sepertinya mata dewaku ada di tengah-tengah pencerahan yang terus-menerus meningkatkan kontrolku terhadap alam mimpi kuno Zhao Feng sangat senang Pada saat ini, dia adalah dewa dunia Tanpa kata lain, Zhao Feng mulai mengumpulkan surga bumi Yuan Qi dari 1 juta mil di sekitarnya Pada saat yang sama, ia juga memindahkan vena god kristal berkualitas rendah yang berbeda beberapa ratus ribu mil jauhnya ke bawah hutan hitam Aku ingin tahu bagaimana mata dewa akan berubah kali ini Zhao Feng akhirnya mengesampingkan masalah tahap ilahi dan mulai merenungkan pertanyaan lain Transformasi mata dewa kali ini sangat aneh Dia belum tertidur Sebaliknya, jiwanya telah menyatu dengan alam mimpi kuno Dengan demikian, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam dimensi mata dewa Hum Dalam dimensi mata dewa, bola emas misterius masih berputar, menumpahkan kabut melamun Bola emas itu sendiri telah berubah menjadi bola perak seperti mimpi Tiba-tiba, titik cahaya yang menyilaukan muncul di bola perak Titik cahaya mulai membentang menjadi garis pendek seolah-olah berusaha menggambar sesuatu Mata rantai antara alam mimpi kuno dan alam desolate kuno dewa adalah mata kiri Zhao Feng Pada saat ini, mata kirinya mengalami transformasi, sehingga energi asal mata dewa telah terputus dari menyerap esensi alam desolate kuno dewa Untuk alasan ini, tidak ada fenomena dari menerobos ke alam ilahi surgawi dapat dilihat di alam dewa kuno yang sunyi Haha, dia benar-benar mencoba untuk membuat tahap ilahi kelima Dia benar-benar tidak tahu apa yang terbaik untuknya Sekarang dia gagal, dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya Orang-orang di kerumunan yang telah diberi ketakutan oleh Zhao Feng sekarang mulai mencemohnya Mem, energi ini Mata Zhang Yutong menyala Beberapa saat yang lalu, dia tiba-tiba merasakan energi unik di udara Bagaimana, ini adalah energi dewa yang diperoleh seseorang ketika seseorang telah menerima pengakuan dari alam desolate dewa kuno Saat menerobos ke alam ilahi surgawi Zhang Yutong dalam hati bergetar Bukankah dia gagal? Lalu mengapa energi itu masih ada? Pada saat yang sama, beberapa murid inti dan individu-individu dengan sens ilahi yang kuat atau keterampilan pengamatan yang tajam juga memperhatikan hal ini Semuanya menjadi suram dan sunyi Di langit, para dewa kuno juga sedikit bingung Sepertinya dia gagal, roh dewa apung kuno dengan acuh tak acuh berkata Apa yang terjadi di sini? Dewa kuno lainnya merasa agak sulit untuk memahami apa yang terjadi Di samping, mata dewa kuno naga malam berbinar Anak ini jelas memiliki peluang bagus untuk mencapai peringkat lima dari alam surgawi ilahi Tetapi apa yang terjadi pada akhirnya yang membuat fenomena itu menghilang Sementara energi dewa yang melambangkan pengakuan dunia masih ada Setelah berpikir beberapa saat, dewa malam naga kuno tiba-tiba berkata Tuan-tuan yang baik, aku harus mengucapkan selamat tinggal Suara mendesing Sas, naga dewa malam kuno lenyap Jika Zhao Feng gagal mencapai alam ilahi surgawi Ras spiritual tidak akan mengatakan apa-apa jika naga malam dewa kuno membunuhnya Namun, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa upaya terobosan Zhao Feng masih belum berakhir Maka sangat mungkin bahwa Zhao Feng akan mencapai peringkat lima Jika dia ingin membunuh Zhao Feng, keras spiritual pasti akan mencoba menghentikannya Dengan demikian, dewa kuno naga malam memilih untuk pergi dan mengamati dari bayang-bayang Apakah Zhao Feng berhasil atau gagal, dia harus mati Perlombaan spiritual dewa kuno tidak punya waktu untuk khawatir tentang kepergian naga kuno dewa malam Mereka saat ini dengan hati-hati memeriksa istana Zhao Feng dengan harapan melihat sesuatu Saudara Zhang, jika anak itu gagal mencapai alam ilahi surgawi, apa yang masih kita tunggu di sini? Dengan aneh Jin Wei bertanya, wajahnya tersenyum Oh, aku tahu, kakak Zhang pasti menunggu anak itu keluar sehingga kamu bisa mempermalukannya Bibir Jin Wei meringkuk menjadi senyum jahat Tutup mulutmu, Zhang Yutong dengan dingin menggonggong saat matanya tertuju pada istana Kamu, wajah Jin Wei langsung berubah menjadi marah, tetapi dia berhasil menahan diri Dukungannya jauh lebih kuat daripada Zhang Yutong, tetapi bakat dan kekuatannya jauh lebih rendah Selain itu, Jin Wei mulai memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah Zhao Feng jelas telah gagal, tetapi kerumunan masih belum bubar, dan mereka semua memiliki ekspresi yang agak termenung dan serius di wajah mereka Suara mendesing, ses Pada saat ini, energi dewa di luar istana Zhao Feng menebal Mata Zhang Yutong fokus, dan wajahnya menjadi semakin tertekan Dia sekarang yakin bahwa Zhao Feng masih menerobos ke alam surgawi ilahi Ketika pertemuan energi antara tahapan ilahi dan dunia semakin berbeda, semakin banyak orang mulai menyadari hal ini Alam mimpi kuno, haha, panggung ilahi ke-6 Tawa berdering di seluruh dunia Itu seperti surga sendiri yang tertawa Kejadian aneh ini menyebabkan semua binatang purba di dekatnya gemetar ketakutan Suara mendesing, suara mendesing, ses Di tengah-tengah hutan hitam, di atas pusaran berputar yuan ki-5 warna yang berputar-putar, panggung ilahi ke-6 sekarang menjulang Bahkan aku tidak percaya diri dalam membentuk 6 tahapan ilahi, tetapi dengan transformasi mata dewa dan jiwaku menyatu dengan alam mimpi kuno Mata dewa aku telah benar-benar membantu aku menyingkat tahap divine ke-6 aku Dia benar-benar tidak pernah mengharapkan ini Mata spiritual dewa sekali lagi membantunya dengan luar biasa Membantunya membentuk tahap ilahi ke-6 yang tidak ia yakini terbentuk Hanya tahap ilahi ke-6 ini saja merupakan kejutan yang luar biasa Aku ingin tahu apa perubahan lain yang akan menyebabkan transformasi mata kiriku Zhao Feng mendapati dirinya agak mengantisipasi ini Tapi tiba-tiba pikiran Zhao Feng terkejut sekali lagi Ini, ini, bahkan suaranya bergetar Di atas tahap ilahi ke-6, garis besar ke-7 perlahan-lahan terbentuk Garis besar tahap ke-7 ilahi adalah ilusi Berkelap-kelip dalam keberadaan seolah-olah hendak memadamkannya kapan saja Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih telah menonton!